Halo semuanya, balik lagi dengan aku Arul di channel Sarti Media Dan ya, pada video tutorial kali ini Aku akan memberikan tutorial cara membuat animasi text mode Menggunakan aplikasi yang bernama KineMaster Seperti video berikut ini Oke, untuk membuat animasi text mode-nya Langsung saja kita ke video tutorialnya Oke, pertama-tama kalian buka aplikasi KineMaster kalian Jika sudah, kita klik saja icon plus yang ada di tengah ini Lalu pilih aspek rasio 16 banding 9 Nah, selanjutnya kita klik media Lalu klik latar Selanjutnya kita pilih latar yang warna hitam Lalu kita centang Ketika sudah latar warna hitamnya ini Kita klik Kita ganti warnanya menjadi warna hijau Klik saja warna hitamnya Lalu pilih yang warna hijau ini Lalu kita centang Nah, seperti itu Lalu kita panjangkan durasinya sekitar 5 detik saja Lalu kita perbesar Nah, seperti itu Ketika sudah, kita klik lapisan Lalu kita klik text Untuk text-nya terserah kalian Ketika sudah menulis text-nya Kita tinggal klik pilih Lalu kita ubah font-nya Dengan cara klik saja Icon A besar dan A kecil ini Lalu pilih Sunserif Nah, kalian download font-nya ini Di toko aset skin master Namanya itu font bebas new world Di sini kita pilih saja Font bebas new world Yang ini tebal Setelah itu kita centang Lalu kita perbesar sedikit Text-nya Seperti ini Di posisi tengah Selanjutnya Kita geser sedikit Dengan cara kita tekan text-nya Lalu kita geser Seperti itu Nah, selanjutnya Kita klik lapisan Lalu tulisan tangan Untuk warnanya Kita klik di sini Warna putih saja Selanjutnya Bentuknya seperti ini Kita klik Lalu yang ini Kita gambar seperti ini Nah, seperti itu Ketika sudah kita centang Lalu kita posisikan Di sini Nah, seperti itu Nah, ketika sudah Kita panjangkan durasinya Nah, seperti itu Nah, ketika sudah Kita klik Tulisan tutorial di timeline-nya Lalu pilih menu animasi masuk Untuk animasi masuknya Kita pilih saja Usap ke kanan Lalu kecepatannya Satu saja Kita centang Lalu yang bagian tulisan tangan Juga kita beri animasi masuk Tetapi Menggunakan kunci Nah, caranya Kita geser Sampai text tutorialnya itu Masuk semua Sampai huruf L Nah, ketika sudah Kita tambahkan Kuncinya dengan cara Kita klik icon plus ini Lalu Garis yang kita buat Tadi kita geser Seperti ini Nah Tetapi jika Terlalu ke bawah Kita atur ke atas Nah, seperti itu Jadi Jadinya seperti ini Nah, ketika sudah Di bagian Text tutorial ini Ketika sudah masuk lagi Sampai huruf L Kita klik Lapisan Lalu kita klik Tulisan tangan Nah, untuk tulisan tangan Yang kedua ini Kita ganti Bentuknya menjadi Seperti ini Kita klik icon ini Lalu kita Pilih yang persegi Yang ini Lalu kita gambar Seperti ini Setelah itu Kita centang dulu Kita posisikan Seperti ini Ketika sudah Tulisan tangan Yang pertama ini Yang ini tadi Kita tambahkan Icon kunci Di sini Kita klik Icon kunci Lalu kita tambahkan Lalu kita perkecil Seperti ini Nah, ketika sudah Jadi seperti ini Nah, selanjutnya Untuk tulisan tangan Yang kedua ini Kita gunting Kita pilih Pangkas bagi Lalu pangkas kanan Lalu teks yang kedua Maaf Tulisan tangan Yang kedua ini Kita beri Animasi masuk Di sini Untuk animasi masuknya Kita pilih Usap ke kiri Lalu kecepatannya Kita pilih 0,5 Jadi seperti ini Nah, selanjutnya Kita Kita duplikat Teks tutorialnya Ini kita duplikat Kita klik Lalu pilih Tulisan titik 3 Di samping ini Pilih saja Duplikat Lalu kita gunting Seperti ini Di sini Di tulisan tangan Yang kedua ini Posisinya kita gunting Seperti ini Gunting Lalu pilih Pangkas ke kiri Jadi Posisinya sama dengan Tulisan tangan yang kedua Lalu teks tutorial yang kedua ini Kita ganti warnanya Dengan cara Kita klik saja Di warna putih ini di sini Lalu pilih warna Terserah kalian Di sini kita klik warna hitam saja Ketika sudah Kita pilih animasi masuk Lalu untuk animasi masuk Teks yang kedua ini Usap ke kiri Dengan kecepatan 0,5 Seperti itu Jadi seperti ini Nah, ketika sudah Teks tutorial yang kedua ini Kita klik Lalu pilih Icon titik 3 ini Lalu pilih Pindah ke depan Nah Lalu kita ganti teksnya Klik saja Icon keyboard ini Lalu Masukkan teks yang kedua Contohnya seperti ini Ketika sudah Kita klik pilih Lalu kita posisikan Teksnya Nah, seperti itu Nah, ketika sudah Jadinya seperti ini Lalu Semua lapisannya ini Kita ganti semua Menjadi Animasi Keluarnya Kita ganti semua Menjadi Keluar Geser ke bawah Caranya Klik semua Klik saja Animasi keluar Lalu pilih Keluar Geser ke bawah Lalu kecepatannya 0,5 Kita ganti semua Seperti itu Ketika sudah Jadinya seperti ini Nah, seperti itu ya Nah, langkah selanjutnya Kita tinggal Export saja Dengan cara Klik saja Icon ini Maka kembali Ketampilan awal Nah, selanjutnya Kita klik video Yang tadi Seperti itu Lalu di bagian tag Berjudul ini Kita ganti Judulnya Contohnya Seperti ini Ketika sudah Klik saja Pilih Lalu kita Export Dengan cara Klik saja Icon ini Lalu Kalian Pilih saja Resolusinya Terserah kalian Ketika sudah Kita Export Saja Nah, ketika sudah Terekspor Itu berarti Video yang tadi Kalian buat Sudah tersimpan Ke galeri Kalian Oke Itulah sedikit Tutorial dari saya Semoga Tutorial kali ini Bermanfaat Bagi kalian semua Jika Penjelasan Saya kurang jelas Atau kalian Kurang paham Saya memohon Maaf Saya Akhiri Tutorial Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih